Intro Halo Bromi, ketemu lagi bareng gue, Alva Di channel kita, JakomTV Atau di Instagram kita, Jakarta Coffee Machine Nah, kali ini kebetulan kita ada kedatangan Dua mesin yang bisa dibilang The best in their class Gitu kan, mesin single group Mesin yang harganya udah kayak dua grup Bisa dibilang ini mesin sultan Apalagi kalau yang beli dipakai buat di rumah ya Waduh, pasti ini orang tajir mampus nih Kalau misalnya ini dua mesin memang dipakai buat di rumah Karena kebanyakan mungkin teman-teman masih menggunakan mesin ini As mesin mereka tapi dibuat di coffee shop ya Bukan buat di rumah ya gitu Nah, mungkin karena ini mesin kebetulan masih ready gitu kan Alhamdulillahnya masih bisa kita review nih sebelum laku nih Karena memang kadang-kadang mesin ini lumayan cepat lakunya gitu Nah, jadi gue akan sedikit mungkin ngasih gambaran lagi Tentang spek ini mesin Overall seperti apa Kemudian nanti gue akan ngebuat semacam Kayak mini battle kali ya Terhadap dua mesin ini Nanti gue juga akan mengundang Fadil Yang mungkin kalian juga udah tau ya Karena sering berseliwaran di story kita Nanti dia akan ngebantu gue untuk nge-review dua mesin ini Kira-kira Fadil akan lebih memilih Linea Mini Atau Eagle One Prima Gitu, oke So Kita akan segera review untuk spek mesinnya Oke, jadi untuk dua mesin ini Mereka punya spek yang sedikit berbeda Kalau menurut gue ya Tapi ada beberapa hal yang menurut gue juga penting Yang ngebikin salah satu mesin ini menurut gue lebih unggul Gitu Jadi udah versi Iot ya Jadi kalian bisa udah Atur dari aplikasinya si Lamar Zoco Home Gitu kan Mulai dari Suhu Dari mulai pressure Pre-brew dan segala macem Begitu juga dengan mesin ini Nah Untuk Lamar Zoco Mini ini Kebetulan aku kasih gambaran sedikit Untuk dari sisi Coffee Boilernya ya Itu ukurannya di 170 ml Coffee Boilernya Kemudian dari Steam Boilernya Itu di 3,5 liter Nah Untuk Wattnya sendiri Dia 1.820 Watt Padahal mesin ini Double Boiler Sementara kalau Mesin-mesin yang gue jual Kebanyakan Kayak misalnya Yang single group head ya Kayak misalnya VBM Lolo Ada juga mungkin Orkestral Innota Apia Itu dia 1.800 Watt Gitu Nah Mungkin Mereka memang secara Dimensinya lebih besar Tapi menurut gue Coffee Boilernya ada 2 Berarti memang Mungkin Dua mesin ini Diperuntukkan buat rumahan Sebenernya Atau buat kantor Tidak buat usaha Makanya nanti Mungkin gue akan bahas sedikit Apa problemnya Once lu menggunakan Dua mesin ini Menjadi alat Atau mesin Buat kalian Usaha Nah tadi Gue udah mention tadi Wattnya udah Coffee Boiler udah Steam Boiler tadi juga udah kan Kemudian water tanknya Jangan lupa Water tanknya itu dia Untuk linia mini itu Dua liter ya Beropi ya Jadi Itu gambaran sedikit Mengenai Speknya dia Kemudian lanjut ke Eagle One Terima Jadi dari coffee boiler dulu Mesin ini coffee boilernya 140 ml Dengan Steam Boiler itu Di 1.5 liter Kemudian juga Listriknya itu Di 2.600 Watt Lebih besar daripada Linia mini Dan water tanknya itu Dia di 1.2 liter Nah Tadi memang ada beberapa Perbandingan yang cukup signifikan Untuk 2 mesin ini Dari sisi Kapasitas boiler coffee Steam boiler Kemudian juga listrik Dan water tank Jadi memang Kalau lebih hemat listrik Sebenernya lebih hemat listrik Si linia mini ya Jadi buat temen-temen Yang lebih concern Kalau listrik gimana ya Gue lebih pilih mana Nah harusnya Lebih pilih linia mini Gitu kan Karena listriknya bedanya lumayan Sekitar rampir 700 Wattan lah ya Gitu Nah Untuk kapasitas boiler Lebih besar si linia mini juga sih Sebenernya Padahal aneh ya Padahal water gedean dia Tapi Kapasitas boilernya tuh Gedean linia mini Bener gak tuh Mas Fadil Bener ya Oke betul tuh Jadi Hmm Gak membingungkan Mungkin ada feature-feature Yang memang membuat Si Eagle One ini Secara Daya Lebih besar Nanti kita akan bedah ya Mungkin ya Ada feature-feature Yang mungkin membuat dia Jadi lebih Besar Daya listriknya Gitu Nah Kemudian Tadi kita udah bahas Kapasitas Apa namanya Spesifikasinya Secara garis besar Nah Kita juga nanti Akan ngebikin Sebuah battle Nah Nanti gue akan mengundang nih Ini sekarang gue akan mengundang nih Mas Fadil Untuk ngebantu gue Ngebattle-in dua mesin ini Oke So Ini dia Mas Fadil Set Ya set Jaga villa apa gimana Jaga villa Enggak lo pake kumluk soalnya Mas Fadil Kita akan ngebahas sedikit Tentang dua mesin ini Nah Mas Fadil ini kan Emang barista nih Basicnya Mas Fadil dari pengalaman nih Menurut mas Fadil lebih enak Atau lebih cocok mesin yang mana Linnea Mini atau Eagle One Kalau secara pengalaman Saya pribadi nih ya Ya Kalau saya pribadi jujur Linnea Mini tetap Juaranya Waduh Kenapa tuh mas Karena sebenarnya Gak perlu Hal yang ribet ya Karena kan Kalau misalkan untuk Victoria, Arduino, E1, Prima sendiri itu Dia emang kebanyakan Lebih ke apps Oke Jadi mungkin Agak ribet ya Jadi kan ada beberapa Mungkin barista Ada yang gak ngerti Ada juga mungkin yang Bingung sama Bagaimana sih cara operasiinnya Bagaimana cara Oke Ehm Connect ke bluetoothnya Sedangkan kalau Linnea Mini pun Meskipun tanpa IOT Ya tanpa apps gitu Orang masih bisa operasiin dengan lancar Oh Jadi misalkan kayak steam Steam tinggal kita puter Dengan sistemnya kenop Soalnya Oh Kalau ini electrical Electrical Oke Tapi menurut Sekarang kan Udah ada versi Ini kan sekarang versi IOT nih Apakah jadinya ngebantu Atau sebenarnya Apa ribet sih sebenarnya gitu kan Kalau yang main special tea coffee nih Iya Itu pasti membantu banget Bantu banget ya Misalkan kayak ada pre-brewing Ada pre-infuse Itu kan sebenarnya dua hal yang berbeda Oke Kalau pre-infuse dimana Dia di stop dulu Pressure bar nya Kalau misalkan Kalau soft infuse Atau pre-brewing Itu dia Bar nya di kecilin dulu Oh Diibat tertentu Nah nah Baik baik oke Gue potong sebentar Berarti pre-brewing dan pre-infuse ini Dua hal yang berbeda Dua hal yang berbeda Oke Mungkin kita ulang sekali lagi kali ya Mungkin biar teman-teman Biar lebih paham Apa sih bedanya Pre-brewing dan pre-infuse Gimana mas Dari pre-brewing dulu deh Oke Jadi kalau pre-brewing sendiri Sistemnya adalah Air itu akan tetap keluar Ketika kita nyalain Jadi tapi dengan Pressure yang sangat kecil Oke Pre-brewing Pressure kecil Kalau pre-infuse Dia pressure nya sama Tapi di stop dulu Misalnya kita stop 3 detik Jadi air itu gak turun langsung Langsung naik ke sembilan misalnya Ya Sembilan Stop Nanti ke sembilan lagi Oh Oke gitu Tapi sebenarnya ini ngaruh gak sih Dari sisi rasa kopi Nah seperti gitu Dari sisi karakter rasa Pasti ngaruh banget Ngaruh banget ya Ngaruh jauh Jadi mungkin buat orang yang suka Ngopek atau suka Experiment kali ya Iya betul Dia kan bisa menemukan Kopinya itu dengan Beans itu akan lebih enak Kalau menggunakan Pre-brewing Atau pre-infuse Atau misalnya kan kadang-kadang Ini bisa Bukan kadang-kadang sorry Kan bisa diatur ya Berapa lama dia stopnya Berapa detiknya Gitu kan Itu juga bisa diatur ya Wah memang complex banget Jadi Ngebikin para barista-barista handal Itu makin Makin happy Karena Bisa Explore nya lagi Dalam Iya Oke oke By the way Tapi dua mesin ini Memiliki fitur yang sama gak sih Si pre-brewing sama si pre-infuse Kalau secara Secara Dari sisi Dia sama-sama punya Pre-brewing sama pre-infuse Oke wow Cuman tetep Kalau untuk linia mini itu Dia lebih Lebih simple UI nya Oh UI nya Oh iya Oke nanti kita juga akan Coba dibantu Untuk dikeluarkan Nanti disini Nanti kita bandingin aja Kita bandingin aja Mungkin secara UI nya Mana yang lebih friendly Mana yang lebih Yang digunakan Antara punya Eagle One Prima Atau dengan Linia mini ya Jadi mungkin gak bantu temen-temen Yang mungkin belum punya Dua mesin ini Dan nantinya Semoga bisa punya Jadi udah tau nih Gambaran UI nya Dari masing-masing Mesin ini Nah oke Tadi kita udah bahas Mengenai pre-brewing Sama pre-infuse Nah kemudian Apalagi nih mas Fadil Kira-kira feature yang memang Perlu diketahui oleh temen-temen Yang ada di rumah Oke Sebenernya feature ini Emang Jarang ya Barista tau sebenernya Ini kan versi IOT Ini emang udah ada Apps nya ya Nah itu sebenernya Kita bisa atur suhu Temperatur si boilernya Oke jadi Kayak PID ya Iya betul Oke 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 Coffee boilernya bisa diatur suhunya Nah untuk si steamnya Steam boilernya juga bisa diatur ya Kalau untuk steam boiler Itu ada di Victoria Arduino aja Oh disini gak ada steam boiler diaturnya Kita belum nemu lagi Oke Karena untuk versi yang tahun 2019 Di update sebelumnya itu ada Buat aturnya Di linia mini Iya Steam boiler Tapi yang terbaru belum ada Yang terbaru nanti mungkin Dila tunjukin aja Kalau misalkan ini Oke Oke tadi kita sudah sampai Ngebahas tentang steam boiler ya Nah jadi steam boiler Ternyata memang Eagle Eagle One ini bisa diatur Melalui aplikasi Untuk pressure nya Tapi sayangnya Untuk yang linia mini Itu tidak bisa Diatur Jadi untuk linia mini Tetap manual Jadi menggunakan ombeng Jadi kita buka dulu Di atasnya Kemudian baru kita atur Paling memantaunya mungkin Dari manometernya Steam boilernya Tapi kalau disini Boiler disini Cuma steam pressure Oh jadi Disini juga bisa dilihat ya Untuk steam pressure nya Di berapa bar nya Cuma kalau memang Kalau si linia mini Tidak bisa diatur ya Cuma bisa di on Atau off aja Oh karena fungsinya Untuk menghemat listrik kali ya Betul Jadi mungkin buat temen-temen Yang beli bodi rumah Hanya ngopi hitam aja Gak perlu tuh Manasir steam boiler Nah lumayan tuh buat tempat daya ya Mas Fadil ya Lumayan Buat espresso aja sama Iya kan Buat espresso Black coffee Gak cukup lah Lumayan nih Air listrik Udah lah 1800 Jadi mungkin Jadi lebih turun berapa lagi 1500 Mungkin Oke Dari pada ini 2600 Oke Nah tadi kita udah bahas Coffee boiler Steam boiler Bisa di adjust Kemudian juga tadi udah ada penjelasan Mengenai Pre-brewing Pre-infuse Oke Sekarang kita lihat Kelebihannya juga nih Kelebihannya Kekurangannya nih mungkinnya Jadi Oke Di apps diri dulu deh Berarti kan Langannya linia mini ini Tidak bisa Ngatur Steam boiler Iya Oke Terus apa lagi nih Yang kita belum bahas nih Yang ada di apps nih Kalau yang ada di apps itu Sebenernya kan Cuman ada temperatur Terus juga Paling auto standby Oh temperatur Temperatur apa nih? Temperatur boilernya Oh coffee boil Oke Terus ada juga auto standby Auto standby Jadi buat Jadi mesin ini akan di mode standby Kalau misalnya kita mau set Jadi misalnya gini Oh tinggal tau coffee shopnya itu Trafficnya di jam 8 pagi Sampai jam 10 itu Agak low nih Gak terlalu tinggi Nah itu bisa diaktifin aja Auto standby nya Dan itu kalau di lamar soko Bisa kita atur waktunya Di lane ini gak bisa Eagle One? Kalau di Eagle One Kita belum terus lebih lanjut Oke Tapi Ada ya sih ya Kalau gak salah ya Si Auto standby Si Eagle One di auto standby nya Atau kayak Semacam kayak eco nya ya Buat Buat Power saving mode nya Harusnya sih Ada harusnya ya Iya Auto Auto on off Auto on off Oh Oke Oh Kalau linium ini juga ada Kalau linium ini auto standby Oh Oke Sebenernya dua hal yang berbeda Kalau menurut gue Karena kalau auto on off itu kan Nyala mati Nyala mati nya kan Misalnya kalau di rumah Ya gue copy let's say start nya jam 7 pagi gitu kan Dia akan automatically nyala kan Automatically nyala Mungkin di liatnya jam 7.15 Kurang 15 Biar ada waktu buat dia manasin dulu kan Betul Kalau Kalau lamar soko ya sebenernya Nyalain nya manual berarti ya Iya Cuma bisa diatur Cuma buat Stand by si mesin ini Biar siap drawing lagi itu ada Oke Jadi ini udah part of battling Si dua mesin ini ya Jadi memang Plus minus nya tadi Salah satunya adalah Dia gak punya Pengaturan di apps Untuk steam boiler Ini punya Tadi ini Punyanya auto standby Buat ngatur Kapan mesin ini Ready enggaknya Di waktu tertentu Kalau ini lebih ke on off aja Oke Wow Itu penting sih Tapi tergantung ya Based on penggunaan kalian ya Karena Menurut gue kelebihannya Si linium ini juga salah satunya Dengan watt nya di lebih kecil Betul Gitu Udah gitu ditambah dengan si tadi Auto standby ya Kalau itu bisa banget untuk Ngehemat listrik ya Khususnya buat temen-temen yang memang Pengen saving ya Iya betul Dari sisi listriknya Mungkin Oke Kalau bahasnya di api power saving lah ya Power saving Wow Oke Tapi dari sisi Nah ini menurut gue salah satu Kekurangan pada linium ini ya Tadi kita udah ngomong kelebihannya Dari sisi listrik Kekurangannya adalah Dia masih semi auto Iya betul Sayang sebenarnya Sayang ya Jadi kita harus matiin Terus nyalain sendiri Hmm PR ya Kita gak bisa multitasking ya Iya betul Ah asyik Sebenernya enaknya kalau misalnya Memang Dikel 1 ini kan Kelebihannya kan Dia sudah volumetrik ya Jadi Sangat ngebantu banget Buat temen-temen yang memang Dituntut menjadi single barista Gak pake kasir Jadi dia jadi kasir iya Jadi Bikin produk Produk iya lah gitu kan Bikin manual brewnya Manual brew iya Mesin bisa tinggal tetep Mesin Ya Mesin bisa ditinggal ya Karena kan untuk kebrunya Bisa diatur Dapatkan menggunakan volumetriknya Gitu Eh by the way Tapi setau gue ya Memang Dia itu bisa lebih hemat daya Karena kapasitas boilernya Lebih kecil Kalau gak salah ya Walaupun sebenarnya Daya secara keseluruhan Dia gede Tapi kalau gak salah Coffee boiler itu lebih kecil ya Iya betul Sehingga Apa Dia tuh Manasinnya tuh lebih cepat Iya Dan kalau gak salah Dari on ke offnya Lebih cepat ini deh Kalau gak salah Lebih cepat si Victory Arduino Dibanding si LM Nah itu kelebihan juga tuh Ya kan Compare ke linia mini Jadi dia bakal lebih cepat nih Untuk manasinnya Mungkin kenapa secara listrik Dia lebih besar Lebih besar Karena dia lebih Heatingnya lebih cepat Lebih cepat ya Oke Oh oke Itu jadi pada pertimbangan kalian juga ya Untuk memilih mesin yang mana nih Dari sisi Kelistrikan Oke Tadi kita udah bahas water tank juga Kalau water tank sih menurut gue Gak terlalu jadi major issue ya Gitu kan Yang itu 2 liter Yang itu mungkin 1,6 Cuma menurut gue gak terlalu major ya Kalau untuk si Water tank Kemudian apa lagi nih Yang kita perlu compare nih Mas Fadil nih Tadi udah Volumetric Ini gak volumetric Nah itu menurut gue Big gap ya Big gap bener Big gap ya Karena kalau mesin-mesin yang dijual di market pun Juga antara semi auto sama volumetric Contohnya kalau misalnya api ya Itu bedanya bisa hampir 10 juta tuh Kalau 2 grup tuh Antara volumetric sama Barunya ya Iya Volumetric sama semi auto Semi auto Berarti memang sebegitu pentingnya guys Untuk beropi apa Tahu bahwa volumetric itu Penting buat membantu multitasking Betul Gitu Nah Kalau misalnya tadi udah Suhu udah Sekarang desain Oh bener Desain Desain Karena kalau soal desain Saya memang memilih Iwak Kayaknya itu sepakat ya Iya Iya Ikeci banget Ikeci Dia kan dari Apa ya Turunannya itu dari White Eagle Sampai Black Jadi itu emang Dibentuk tuh Modern and futuristik Emang secara desain Looks itu Keren banget Karena kalau linia mini Ya udah Yang kalian tau Boxy Simple Minimalis Ya Mesin pada Umumnya saja Sebenernya Dia lebih futuristik Kalau ini ya Futuristik banget Ini udah L.I. Di belakangnya Memang lebih estetik ya guys Kalau ditaruh di meja bar kalian Antara Eagle One Dan di sini linia mini Tapi balik lagi selera sih Karena kadang-kadang ada orang yang Pen itu yang simple Sederhana Gak terlalu Kelihatan gitu ya Yang penting Lamar Soko cukup Terpampang nyata Gitu kan Karena mungkin kan Lebih orang Kayaknya lebih Apa ya Lebih Aware sama Lamar Soko Mungkin ya Gitu kan Karena mungkin lebih Di kuburnya lebih lama kali Gue gak tau sih Ini gue gak tau secara sejarah ya Memang yang lebih tua gitu kan Cuma kayaknya Orang lebih Aware sama Lamar Soko Ketimbang Victoria Arduino Sekarang teman-teman sekarang Udah pada Tau bahwa black Itu Victoria Arduino tuh Udah keluar mesin yang Bener-bener Super high tech Futuristik banget Dengan desain yang sangat-sangat Futuristik juga Kualitas bahannya juga Wah itu sampe Angkatnya bisa 4 orang Saking memang build quality Itu bagus banget Kalau ngomongin Victoria Arduino Gitu Nah memang Nah salah satu kelebihannya Mungkin ya Gue gak tau ini bisa dibilang Kelebihan atau kekurangan ya Tadi kan lo sempet mention Tadi kalau untuk steamnya itu Dia memang elektrik banget ya Iya Betul Karena sebenernya kan ini manual ya Tinggal penok doang Tinggal diputar Tinggal diputar Jadi memang untuk steamnya Si Linam ini Ini memang lebih nyaman ya Buat para barista yang masih belajar Karena Biasanya diatur Baik knob Steamnya itu bisa diterap Powernya ya Kekuatannya Kekuatannya Jadi gue buka nih Masuk gini Masuk gini Atau masuk gini Jadi memang bisa disesuaikan Sesuai dengan kemampuan Skill baristanya Sementara Kalau Victoria Arduino ini Dia Satu kali tap gitu aja TAK Eh ini buat Itu manual Ke bawah itu dia otomatisnya Jadi dia akan nyala terus Kayak gitu Iya jadi bener-bener coba Kayak yang Tup Yaudah Tup Udah Jadi powernya gak bisa diatur ya Gak bisa diatur Jadi emang Kalau Victoria Arduino ini Emang terkenal Kalau I1 Prima ini Emang terkenal sama Barista-baristanya Katanya yang expert Yang biasa Jadi memang untuk steam sendiri Kayaknya memang lebih nyaman Menggunakan ini Si Linam ini ya Gitu kan Dan gue pribadi memang Ngerasa Linam ini Lebih gampang buat steam Karena gue gak terlalu expert ya Dalam steam susu Karena gue bukan barista Gitu kan Jadi memang lebih nyaman Kalau masih belajar Mungkin temen-temen yang mau beli musik kopi Sultan ini Buat di rumah Mana kira-kira yang lebih Ideal buat gue sambil belajar Ya menurut gue mungkin Di si Linam ini ya Cuma kalau kalian lebih senang Ganteng mana Buat ditaruh di rumah Ya Definitely Tiga-tiga Gitu Oke tadi steam udah Hot water Yaudah lah ya Sama aja menurut gue Kemudian Apalagi ini Mas Fatil Yang kita kira-kira bahas nih Mas Fatil Sebenarnya kalau Secara fitur Gak ada yang bisa dibahas lagi ya Sudah semua ya berarti ya Sudah semua sebenarnya Oke Cuma bedanya Mungkin Untuk informasi aja ya Sebenarnya ini buat Lamar Zoko Liniamin ini Buat orang-orang yang Sebenarnya klasik Oh Orang-orang lama ya Orang-orang ideasi lama ya Kalau Victoria Arduino ini Orang-orang yang FOMO Sebenarnya FOMO Sudah gitu teknologi juga Macem-macem Lumayan-mengenya Karena kan sempat juga jadi sponsor Untuk Apa Yang dunia Barista Itu World Barista Championship Oke World Barista Championship Sepat berapa tahun deh Kalau gak salah Kalau gak salah Mungkin sekitar tiga tahun Kurang lebih ya Aku agak lupa Tiga tahun Kalau gak salah Sekarang kalau gak salah Sponsornya itu si Astoria 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 gitu Makanya mungkin Salah satu kenapa Dia juga naik daun ya Karena memang Salah satu sponsor Kemudian juga memang Gak bisa dipungkiri Teknologi dia itu Luar biasa keren Menurut gue gitu loh Oke Kalau gitu Nah mungkin ini The last battle Jadi kita sudah ngatur Dua mesin ini dengan Suhu coffee boiler yang sama ya Ya Di suhu 93 93 Kita set Tanpa pre-brewing Tanpa pre-fuse Kita mau tau Dengan Beans yang kita pake sekarang Ini beans kerinci Dengan grind size yang sama Kira-kira Mesin mana yang memproduksi Kopi yang enak Apakah linia mini Atau eagle one prima Oke So let's go Kita cek sekarang Oke Oke So let's go Oke So let's go So let's go Terima kasih.